Halo guys, balik lagi di channel Mari Nonton. Kali ini saya akan coba mereview film yang lagi rame nih di TikTok, Twitter, yaitu film Ipar adalah Maut. Simak videonya ya guys. Simak videonya ya guys. Setelah di dalam kelas, tak disangka ternyata cowok tadi yang diparkiran adalah dosen muda sosiologi yang menggantikan Pak Junaidi untuk sementara waktu. Sebut saja namanya Aris, dosen muda ganteng idaman para mahasiswi. Singkat cerita si Nisa pun mempunyai rasa kepada Aris, begitupun Aris juga mempunyai rasa ke si Nisa. Beberapa waktu berlalu akhirnya si Nisa dan Aris berpacaran. Ini mas Aris ya? Aku Rani, adiknya mbak Nisa. Emang Nisa punya adik tuh? Aris tampak sayang dan romantis sikapnya ke Nisa. Singkat cerita Aris dan Nisa melangsungkan pernikahan, mereka tampak sama-sama bahagia dalam sesi pernikahan tersebut. Selang beberapa waktu mereka berdua pun dikaruniai seorang anak yang bernama Raya, anaknya cantik dan pintar. Selang beberapa waktu, ibunya si Nisa telepon, dia bilang kalau adiknya si Rani akan kuliah di kotanya Nisa. Tetapi ibunya khawatir kalau si Rani harus ngekos dan gak ada yang mengawasi. Dengan berat hati si ibunya bilang ke Nisa untuk si Rani tinggal dulu sementara di emahnya. Si Nisa pun sedikit terdiam dan bingung, setelah iu ibunya mematikan teleponnya. Pada malam hari, Nisa coba bicara kepada suaminya si Aris tentang masalah ibunya yang khawatir karena Rani harus ngekos. Di situ si Aris pun bilang gak masalah dan menyetujuinya. Awalnya, kehidupan Nisa dan Aris harmonis. Mereka hidup bahagia bersama anak perempuan mereka. Namun, kedatangan Rani untuk tinggal bersama mereka mengubah segalanya. Dimulai dari saat Rani keluar kamar saat malam hari tanpa menggunakan hijab dan menggunakan baju seksi. Ternyata si Aris sedang minum pada saat itu di dapur. Seketika Aris kaget melihat Rani yang berpakaian seksi, Rani pun lari ke kamar. Mereka berdua pun sering berangkat kuliah bareng karena si Nisa harus mengantarkan Raya ke sekolah terlebih dahulu sebelum berangkat ke toko rotinya. Singkat cerita, di kampus Rani dilecehkan oleh oknum mahasiswa yang katanya masih saudara dengan rektor kampus. Saat Rani sedang dilecehkan tiba dua Aris lewat dan mendengarnya, seketika itu Aris langsung masuk ke gudang itu dan menyelamatkan Rani. Rani berlari keluar, di luar keadaan sedang hujan deras, dan Aris pun mengejar Rani. Mereka pun masuk ke mobil, Rani masih menangis dan ketakutan, tiba-tiba Aris pun memegang Rani dan menyandarkan dia ke pundaknya dan apa yang terjadi? Mereka berdua gak sengaja berciuman bidir dan keduanya shock dan dari situlah rasa keduanya tumbuh. Pada suatu hari, kran kamar mandi Rani bocor dan harus diperbaiki. Seketika Rani pulang dari kampus, ternyata ada mas Aris yang sedang memperbaiki kran di kamar mandi. Tiba-tiba, krannya bocor lagi dan Aris teriak minta tolong untuk menutupkan kransnya, dan apa yang terjadi? Mereka berdua akhirnya berbasah-basahan di kamar mandi, dan hilaf pun dimulai di sini. Aris dan Rani melakukan hubungan wik-wik di kamar mandi untuk pertama kalinya. Pada malam hari, si Nisa memberitahu Aris kalau dia akan membuka cabang toko kuenya yang baru di Yogyakarta sehingga harus bolak-balik dan menginap di Yogyakarta. Di sini kesempatan Aris dan Rani terbuka lebar untuk melakukan hubungan wik-wik ini. Mereka melakukan hubungan itu berkali-kali di rumah bahkan di ranjang Aris dan Nisa. Singkat cerita mereka melakukan hubungan itu di hotel dan pada saat itu kontak si Rani dinamai Pak Junaidi 2 agar tidak ketahuan oleh si Nisa. Pada suatu hari Aris meminta tolong kepada Nisa untuk disiapkan baju untuk menginap satu malam karena ada kerjaan yang harus diselesaikan di hotel. Aku minta tolong itu dong, di-packingin baju buat satu malam. Nisa pun mulai curiga dan coba menyelidikinya dan sampai di hotel ternyata benar Aris sedang menyelesaikan kerjaan bersama Pak Junaidi. Singkat cerita pada suatu hari saat Aris dan Rani sedang melakukan hubungan di hotel, Nisa telpon ke Rani, menanyakan apakah melihat Mas Aris di kampus karena tidak bisa ditelepon, saat itu Rani memberi tahu agar Mas Aris mengangkat telpon Mbak Nisa. Sialnya saat Aris mengangkat telpon, dia lupa mematikan telpon dan hubungan badan mereka berdua bocor di telpon Nisa, lalu Nisa murka dan marah besar kepada mereka berdua. Perpecahapun dimulai Nisa benar-benar marah dan gak peduli lagi sama si Aris dan nganggap Aris udah gak ada lagi di kehidupannya. Mendengar Nisa dan Rani bertengkar ibunya pun jatuh sakit dan harus dirawat, kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Terasa hancur semuanya. Tak beberapa lama akhirnya ibunya meninggal dunia. Dan Aris pun menyesali semua yang telah ia perbuat selama ini. Sekian dulu kisah cerita tentang film Ipar adalah maup teman-teman. Terus support channel mari nonton dengan like, komen, dan subscribe ya. Tunggu ulasan film-film selanjutnya.